Ar-Rahmanir-Rahim Bukan Ar-Rahmanir-Rahim Bismillah pada pembelajaran kali ini Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Makhurjul Huruf dan beberapa kesalahan ketika membaca sifatnya Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas bagian ketiga dari Makhurat Al-Lisan yaitu Hafatul Lisan Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada bagian yang keempat Yaitu Toroful Lisan Toroful Lisan adalah bagian lidah yang berada pada posisi depan Dekat dengan bibir atau disebut juga dengan ujung lidah Makhrutnya ada lima dan terdiri dari sebelas huruf Makhrut pertama adalah huruf Nun Yaitu ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri bagian atas Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf Nun Yang pertama adalah membacanya dengan kol-kola saat sukun Misalnya ketika membaca An-am-ta Bukan An-am-ta Sekali lagi An-am-ta Bukan An-am-ta Kedua membacanya dengan tebal Misalnya ketika membaca An-na-ro Bukan An-no-ro Sekali lagi An-na-ro Bukan An-no-ro Makhrut kedua adalah huruf Ro Yaitu ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri bagian atas Sedikit lebih masuk ke punggung lidah dari makhrut Nun Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf Ro Yang pertama adalah memanyungkan bibir saat berharokat fathah Misalnya ketika membaca Ar-ruhmanirro Bukan Ar-ruhmanirro Kedua Berlebihan dalam mengulang getarannya Misalnya ketika membaca Ar-ruhza Bukan Ar-ruhza Ketiga membacanya dengan tipis saat berharokat Fathah Misalnya ketika membaca Ar-ruhmanirro Bukan Ar-ruhmanirro Selanjutnya Makhrut yang ketiga Yaitu huruf-huruf Yang keluar dari ujung lidah Dari arah punggungnya Menempel pada pangkal dua gigi seri bagian atas Hurufnya ada tiga Yaitu Tod Dal Dan Ta Ada pun Kesalahan yang sering terjadi Saat membaca huruf Tod Adalah Membacanya menyerupai huruf Ta Misalnya ketika membaca Tiba Tiba Bukan Tiba Atau Watu Risi Nin Bukan Watu Risi Nin Selanjutnya pada huruf Dal Kesalahan Yang sering terjadi ketika membacanya Yang pertama adalah Membacanya dengan tebal Misalnya ketika membaca Sudu Bukan Sudu Sekali lagi Sudu Bukan Sudu Kedua Menempelkan ujung lidah pada Langit-langit Misalnya ketika membaca Wadaniyatan Bukan Wadaniyatan Sekali lagi Wadaniyatan Bukan Wadaniyatan Atau contoh bacaan yang lain Iladari Salam Bukan Iladari Salam Sekali lagi Iladari Salam Bukan Iladari Salam Berikutnya Pada huruf Ta Kesalahan Yang sering terjadi Ketika membacanya Yang pertama adalah Membacanya dengan Tebal Misalnya ketika membaca Taqomainu Bukan Taqomainu Sekali lagi Taqomainu Bukan Ketika membacanya dengan Desis yang tidak Sempurna Terkadang membacanya dengan Desis yang berlebihan Atau yang kedua Tanpa Desis Misalnya ketika membaca Tetro Bukan Tetro Atau Tetro Contoh bacaan yang lain Misalnya Kuwirat Bukan Kuwirat Atau Kuwirat Berikutnya adalah Makhrut yang keempat Yaitu huruf-huruf Yang keluar dari Ujung lidah Menempel pada Dinding dua gigi seri Bagian Dalam Hurufnya Ada tiga Yaitu Sod Sin Dan Zai Ada pun Kesalahan yang sering terjadi Saat membaca Huruf Sod Yang pertama adalah Membacanya Dengan menyerupai Huruf Sin Misalnya ketika Membaca Al-Masir Bukan Al-Masir Sekali lagi Al-Masir Bukan Al-Masir Kedua Membuat bibir manyu Saat berharokat Fathah Misalnya ketika Membaca Fawailul Lil Musallim Bukan Fawailul Lil Musallim Berikutnya Pada huruf Sin Kesalahan Yang sering terjadi Ketika membacanya Adalah Yang pertama Menebalkannya Misalnya ketika Membaca Yas U RUN Bukan Yaw U RUN Sekali lagi Yas U RUN Bukan Yaw U RUN Kedua Mencampurkannya Dengan huruf Zai Misalnya ketika Membaca Rijesun Bukan Rijesun Sekali lagi Rijesun Bukan Rijesun Atau Almasjur Bukan Almasjur Sekali lagi Almasjur Bukan Almasjur Selanjutnya Selanjutnya Pada huruf Zai Kesalahan Yang sering terjadi Ketika membacanya Yang pertama adalah Membacanya Menyerupai huruf Sin Misalnya ketika Membaca Zil Zalaha Bukan Sil Salaha Sekali lagi Zil Zalaha Bukan Sil Salaha Kedua Membacanya Menyerupai huruf Jim Misalnya ketika Membaca Wami Zajuh Bukan Wami Zajuh Sekali lagi Wami Zajuh Bukan Wami Zajuh Berikutnya Mahrut yang Kelima Yaitu Huruf-huruf yang keluar Dari ujung lidah Dari arah punggungnya Menempel pada Ujung dua gigi seri Bagian Atas Hurufnya Ada tiga Yaitu Woh Zal Dan Tha Pada huruf Woh Kesalahan Yang sering terjadi Ketika membacanya Yang pertama adalah Menggantinya Dengan huruf Zai Yang dibaca tebal Misalnya ketika Membaca Al-Waliminah Al-Waliminah Bukan Al-Zaliminah Sekali lagi Al-Waliminah Bukan Al-Zaliminah Kedua Membacanya Dengan Menyerupai Huruf Misalnya Misalnya ketika Membaca Al-Waliminah Bukan Assaliminah Sekali lagi Al-Waliminah Bukan Assaliminah Atau Minawulumati Bukan Minasulumati Sekali lagi Minawulumati Bukan Minasulumati Selanjutnya Pada huruf Zal Kesalahan Yang sering terjadi Adalah Menggantinya Dengan huruf Zai Misalnya ketika Membaca Wadzakirina Bukan Wadzakirina Sekali lagi Wadzakirina Bukan Wadzakirina Atau pada bacaan Zalika Bukan Zalika Sekali lagi Zalika Bukan Zalika Berikutnya Pada huruf Tha Kesalahan Yang sering terjadi Adalah Membacanya Menyerupai Huruf Sin Misalnya ketika Membaca Fakasarokum Bukan Fakasarokum Sekali lagi Fakasarokum Bukan Fakasarokum Atau pada bacaan Zalasata Bukan Zalasata Sekali lagi Zalasata Bukan Zalasata Selanjutnya Makhrut yang Kelima Yaitu Al-Khoishum Al-Khoishum Adalah Suara yang keluar Dari rongga hidung Bagian dalam Yang menyertai Huruf Nun Dan Mim Untuk Pembelajaran Al-Khoishum Telah kita bahas Pada materi Gunna Bagian yang Pertama Terima kasih telah malam Hmm Permin Si brain Puntuk Puntuk Terima kasih.